Pemirsa masih dalam berita TMMD Reguler 109, Wakil Asisten Teritorial Waster Kasdam Padiponegoro, Letkol Cavaleri Henry Rudi Judianto Napitupulu, melaksanakan peninjauan pekerjaan TMMD Reguler 109 yang dilaksanakan Kodem 0713 Brebes di Desa Kalinusung, Kecamatan Bunyayu, Kabupaten Brebes. Kecamatan Bunyayu, Kabupaten Brebes, Senin 28 September 2020. Sejumlah sasaran fisik infrastruktur TMMD tak luput dari pengawasannya, termasuk di sasaran tambahan program yaitu rehab 5 unit rumah tidak layak huni. Tampak dirinya melihat progres rehab rumah milis Sarto, petani dan anggota Linmas Desa Kalinusung, dengan didampingi Pasiter Kodem Brebes, Kapten Arhanud Nediono. Kedatangan mereka untuk memastikan bahwa sasaran fisik TMMD reguler di Desa Kalinusung sudah seperti yang dilaporkan atau belum. Ketua tim asistensi Asterkas dan Badi Bonegoro itu puas dengan capaian pekerjaan fisik di Kalinusung. Menurutnya, waktu pelaksanaan TMMD reguler masih 3 pekan lagi. Namun, overall hasil pekerjaan fisik sudah mencapai 50% lebih, sehingga sudah mencerminkan keberhasilan TNI dalam menumbuhkan kesadaran, kepedulian, dan kotong royong masyarakat setempat untuk andil dalam pembangunan demi kemajuan desanya. Mereka juga mengapresiasi sinergitas segenap unsur dan masyarakat setempat dalam membantu tugas TNI termasuk dalam pekerjaan rehab RTLH tersebut. Selamat sore, Bapak Komandan. Selamat sore. Untuk kegiatan hari ini di TMMD, apa saja, Komandan? Hari ini ada kunjungan dari Kodang 4 di Penugoro, khususnya dari Waaster Kasdam di Kodang 4 di Penugoro, Letnan Kolonel Kapoleri Henry sebagai WhatsApp TMMD reguler 109 tahun 2020. Untuk pengecekan sendiri meliputi apa saja, Bapak Komandan? Baik, yang dievaluasi sebagai pengawasan dan pengawasan dan pengawasan evaluasi pada sore hari ini dilaksanakan pengecekan pembuatan badan jalan menuju Duku Kedung Kandri. Kemudian pengecekan RTLH yang sedang dilaksanakan oleh Satgas TMMD dari Brigit 4 Dewaratma. Sementara dan Rambil 08 Bumiayu, Kapten Armet Jubriyadi menyampaikan bahwa kunjungan kerja yang dilakukan oleh Wakil Asisten Teritorial Kodang 4 di Penugoro beserta rombongan adalah mengecek pembuatan jalan sepanjang 2,2 km dari titik 0 km tepatnya di lapangan Duku Karanganyar hingga ke Duku Kedung Kandri Desa Kalinusuh dan melihat secara langsung pembangunan rumah milik warga. Tim Liputan melaporkan. selamat menikmati. Terima kasih.